Masih ingat M. Ritwan legenda Persib Bandung dan Timnas? Begini kabarnya sekarang, Muhammad Ritwan adalah mantan pesepak bola profesional asal Indonesia yang pernah bermain untuk PSIS Semarang, Persib Bandung dan Sriwijaya FC bahkan di Tim Nasional Indonesia. Muhammad Ritwan lahir di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia pada tanggal 8 Juli tahun 1980. Ketika masih aktif sebagai pesepak bola, posisi pria bertinggi 171 cm itu adalah back kanan. Muhammad Ritwan mengawali karir dari klub tempat kelahirannya, PSIS Semarang. Pada 1999, Muhammad Ritwan masuk tim utama Mahesa Jenar saat berusia 19 tahun. Selama 3 tahun bermain di PSIS Semarang, nama Muhammad Ritwan mulai dikenal sebagai back kanan yang menjanjikan. Pada Liga Super Indonesia tahun 2008 sampai tahun 2009, Muhammad Ritwan pindah ke Pelita Jaya. Selepas dua musim bermain untuk Pelita Jaya, Muhammad Ritwan pindah ke Sriwijaya FC pada tahun 2010 sampai tahun 2011. Bersama Laskar Wong Kito, Muhammad Ritwan sukses menjadi back kanan andalan dan mengantar klub itu juara Liga Super Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2012. Posisi Muhammad Ritwan kemudian didorong ke depan dan menjadi gelandang bahkan sayap kanan serta berkolaborasi baik dengan Supardi Nasir ketika menyayat melalui sisi kanan pertahanan dan juga kompak dalam bertahan. Bersama Supardi, Muhammad Ritwan direkrut Persib Bandung jelang akhir 2012. Bersama Persib Bandung, duet Muhammad Ritwan dan Supardi menampilkan performa terbaiknya. Penampilan rambut cepak bros Muhammad Ritwan dan Supardi Nasir yang mirip Upin Ipin membuat mereka dijuluki sebagai duet Upin Ipin oleh Boboto. Pada Liga 2 2017, Muhammad Ritwan sempat kembali ke PSIS Semarang. Meski begitu, di putaran kedua Liga 2 2017 Muhammad Ritwan dicoret dari daftar pemain dan mengemban peran baru sebagai staff direktur teknik. Jarang terdengar lagi, lantas bagaimana kabarnya sekarang? PSIS Semarang sempat mempercayakan M. Ritwan untuk mengisisi posisi jajaran staff pelatih. M. Ritwan diberikan tugas tambahan oleh manajemen untuk menangani PSIS Senior. Sebelumnya, M. Ritwan menjabat sebagai direktur Akademi PSIS Semarang. Bersama 3 staff di jajaran pelatih yang merupakan mantan pemain atau legenda PSIS, sebelumnya ada Nama Basuki yang akan membantu staff pelatih Kipar, kemudian Idrus Bunawan, dan sekarang ada M. Ritwan. Dan like ya!